Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada Anda berkaitan dengan pendapatan nasional. Nah, secara spesifik pada kesempatan kali ini kita akan membahas GDP atau Gross Domestic Product. Nah, saya jelaskan bahwa produk domestik bruto atau Gross Domestic Product adalah indikator atau alat ukur untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara atau suatu bangsa. Jadi Anda perlu tahu tuh GDP Indonesia sekarang berapa. Nah, GDP sering, kalau GDP itu kan bahasa asing ya, Gross Domestic Product. Tapi bahasa Indonesia-nya sering disebut sebagai PDB, Produk Domestic Bruto. Apa itu? Itu adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Jadi di Indonesia ini kan banyak usaha, baik usaha yang dilakukan oleh warga, perusahaan, maupun pemerintah. Usaha-usaha itu menghasilkannya berapa? Itu yang disebut dengan produk domestik bruto. Nah, makanya outputnya berupa produk. Misalkan Anda buat goreng pisang. Nah, itu berpengaruh tuh. Anda menjual goreng pisang tersebut. Itu berpengaruh terhadap nasional ya, pendapatan nasional. Atau berpengaruh terhadap pendapatan nasional itu tadi. Nah, kemudian GDP itu juga dapat dihitung dari jumlah total konsumsi di sebuah negara. Jadi misalkan konsumsi itu apa? Misalkan beras. Beras itu kan dijual ke masyarakat. Nah, banyak masyarakat yang beli. Nah, seberapa besarkah total beras yang dibeli oleh masyarakat? Itu juga bisa dihitung sebagai GDP. Ya, se-Indonesia tentunya. Nah, jadi baik konsumsi rumah tangga, konsumsi sektor usaha, maupun konsumsi pemerintah. Itu menjadi concern daripada GDP. Nah, kita juga lewat GDP, ini bisa menilai kondisi ekonomi sebuah negara. Jadi, tinggi rendahnya GDP bisa digunakan sebagai salah satu indikator bahwa negara itu baik, sedang, atau buruk. Ya, itu GDP. Nah, otomatis kita bisa tahu tuh berapa sih angka atau nilainya. Nah, kita juga lewat GDP. Kalau misalkan ada yang bertanya, Pak, PDB atau Gross Domestic Product yang baik di suatu negara itu berapa sih kisarannya? Nah, ini pertanyaan menarik. Anda perlu tahu yang baik itu berapa. Oke. Nah, bagi negara maju, tingkat pertumbuhan PDB tahunan yang bagus itu antara 2% sampai 3%. Itu dianggap normal. Nah, oleh karena itu pertumbuhan PDB di atas tingkat tersebut merupakan tanda kuat bahwa ekonomi itu sedang berkembang dengan makmur. Ya, ekonomi yang makmur berarti menciptakan lebih banyak kekayaan. Masyarakatnya tidak susah makan, tidak stunting, tidak kelaparan. Nah, sehingga menyebabkan peningkatan pengeluaran. Jadi, kalau negara itu ekonominya makmur, rakyatnya kan banyak belanja. Dia belanja minyak, belanja sembako, belanja kebutuhan pokok, gitu. Tapi kalau suatu negara rakyatnya tidak mampu belanja, otomatis dia tidak makmur. Jadi, PDB tahunan yang dianggap normal itu berkisar antara 2% sampai 3%. Lalu pertanyaannya, berapa Indonesia? Nah, ekonom perkirakan PDB Indonesia tumbuh 5% pada kuartal 2, 2024. Jadi, itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, itu siapa? Ini menurut perkiraan para ahli. Nah, tapi mereka mengatakan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia akan melambat, namun tetap berkisar antara 5%. Itu pertumbuhan pada kuartal 2, 2024. Nah, pertanyaannya, pertumbuhan yang masih berada di kisaran 5% itu terutama didorong oleh apa? Berarti, permintaan domestik yang relatif tetap kuat, meskipun terjadi penurunan permintaan eksternal. Nah, ini terkait dengan Indonesia. Jadi, sekitar 5% saat ini. Berarti cukup oke lah, gitu ya. Nah, kita lanjutkan terkait dengan PDB. Nah, jadi, PDB itu atau Gross Domestic Product atau GDP, bahasa Inggrisnya, tapi kalau bahasa Indonesia-nya PDB atau Produk Domestic Product adalah ukuran nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode tertentu. Jadi, kemampuan kita untuk menghasilkan produk beras, pakaian jadi, kemudian jasa, misalkan jasa pelayanan, jasa perbankan, semua produk yang dihasilkan baik oleh masyarakat, baik oleh pemerintah, baik oleh perusahaan. Jadi, semua produk tuh. Kalau misalkan Anda jualan kacang, itu juga masuk ke dalam GDP. Anda punya pabrik tempe, Anda menjual ke masyarakat, itu akan menjadi sumbang sih bagi negara. Nah, jadi itu ya. Jadi, semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Ibaratnya itu yang disebut dengan GDP. Nah, GDP ini sering digunakan sebagai indikator utama untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara. Apakah kondisinya baik, biasa, atau sedang-sedang saja, atau bahkan buruk. Karena mencerminkan jumlah aktivitas ekonomi, ya, itu terkaitkan, yang terjadi di dalam suatu negara tersebut. Oke, ini yang disebut sebagai GDP. Nah, untuk menghitung GDP, apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan, itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Ya, jadi menilai nilai tambah dari suatu sektor ekonomi dari suatu negara, itu dari produksi apa? Produksi pertanian, hasil pertanian. Termasuk Anda tuh, misalkan Anda di kampung menghasilkan kentang. Nah, kemampuan Anda memproduksi kentang, itu juga sumbang sih bagi negara. Ya, kemudian industri, pabrik, mungkin di tempat Anda ada pabrik sepatu. Kemudian jasa. Nah, dalam pendekatan ini, GDP atau PDB dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah dari semua sektor produksi. Itu yang pertama. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai sektor. Misalkan, Anda punya pertanian kentang. Nah, pertanyaannya aja, berapa uang yang Anda keluarkan untuk membeli bibit, untuk membeli pupuk, untuk menggaji orang, untuk menyiram. Nah, itu pengeluaran. Jadi, ada dua ya. Dari sisi pengeluaran kita, dari sisi produk yang kita hasilkan. Ya, dua. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa rumusnya GDP itu adalah C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. C itu adalah konsumsi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga. Berapa sih duit yang Anda keluarkan? Ya, kalau sekiranya Anda punya usaha. Atau di rumah tangga, Anda dapat gaji kan, 5.000 Hongkong dolar. Berapa dari gaji itu yang Anda keluarkan? Kemudian yang kedua, investment. Investasi. Inventasi dalam bentuk modal oleh perusahaan dan rumah tangga. Yang Anda tabung untuk kebutuhan di masa yang depan. I, itu namanya investment. Nah, kalau Anda punya usaha, Anda juga bisa berinvestasi kan. Misalkan Anda beli mesin baru. Sehingga di tahun ini Anda menghasilkan 1.000 bungkus kacang. Misalkan di tahun depan bisa jadi 2.000. Karena Anda punya mesin baru. Itu investasi. Yang ketiga, G. G itu adalah government spending. Pengeluaran pemerintah. Pemerintah pengeluaran untuk apa sih? Untuk bangun jalan. Untuk bangun tempat jembatan. Untuk bangun LRT. Nah, itu untuk membangun jalan tol. Nah, itu pengeluaran dikeluarkan oleh pemerintah. Termasuk untuk menggaji PNS. Nah, itu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian X itu apa? Export. Kita mengeksport barang jasa ke negara lain. Misalkan Anda mengeksport teh botol sosro dari Indonesia ke Hongkong. Nah, itu bagus. Sebenarnya eksport itu lebih bagus daripada import. Jadi lebih bagus kalau kita mengirim barang ke Hongkong daripada membawa barang Hongkong ke kita. Kenapa? Kalau kita membawa barang dari Hongkong ke kita, otomatis peluang masyarakat kita untuk dagang di Indonesia dengan menjual barang sendiri itu akan berkurang. Tetapi kalau produk kita dijual di Hongkong, itu bagus. Saya meng-encourage Wasnia, Usmini, Sina, Manisa. Itu untuk bisa membawa barang-barang Indonesia ke Hongkong. Dijual di sana. Itu jauh lebih bagus memberikan sumbang sih kepada negara. Dibandingkan kita membawa barang Hongkong ke Indonesia. Kemudian M itu apa? Import. Jadi GDP itu rungusnya consumption ditambah investment, ditambah government spending, ditambah X, dikurangi M. Ditambah barang eksport, dikurangi barang import. Import itu kalau misalkan Anda beli apa ya? Anda beli kerudung di Sensen, dikirim ke Indonesia, dijual di Indonesia. Itu import. Saya sarankan tidak ikut itu. Lebih bagus Anda bikin kerudung di Indonesia, dikirim ke Hongkong, dijual di Hongkong. Nah, itu namanya eksport. Ini bagaimana cara menghitung komponen GDP. Nah, untuk apa sih kita capek-capek menghitung GDP? Untuk indikator pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menilai apakah negara kita itu sejahtera atau tidak. Nah, jadi GDP per kapita sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kesejahteraan rata-rata penduduk di suatu negara. Saat ini kondisinya gimana? Ya, agak begitu lah. Banyak tokoh-tokoh tutup. Di kawasan saya ini banyak ya tokoh-tokoh kue tutup. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, berarti kan kesejahteraan masyarakat tidak begitu baik atau tidak baik-baik saja. Gitu kan? Nah, ya termasuk Anda ke Hongkong. Ya, Anda terpaksa ke Hongkong. Kenapa? Karena ketiadaan sumber daya di kampung Anda. Sehingga Anda memaksakan diri untuk ke Hongkong. Nah, itu terkait dengan kesejahteraan ekonomi. Kemudian kebijakan ekonomi. Pemerintah dan bank sentral menggunakan GDP untuk membuat kebijakan fiskal. Dan moneter yang bertujuan untuk mengatur inflasi. Apa itu? Inflasi ya? Penurunan nilai. Ya, di video sebelumnya saya telah menjelaskan terkait dengan inflasi. Mengatur apa? Pengangguran. Kalau suatu negara banyak pengangguran itu repot. Ya, ya. Itu repot. Itu kalau suatu negara banyak mengalami penurunan. Lalu bagaimana Pak terkait dengan pengangguran di Indonesia? Hmm, lihat ya. Pengangguran di Indonesia itu saat ini merupakan tertinggi di negara-negara di Asia Tenggara. Pengangguran di kita itu 5% jumlah penduduk. Nah, berarti kesempatan kerja di tanah air kita memang terbatas. Misalkan IMF itu ya mendefinisikan bahwa yang namanya pengangguran sebagai presentase penduduk di usia produktif sebenarnya dia. Ya, tetapi tidak mampu bekerja dengan baik. Ya, tidak mengalami bekerja. Sebenarnya usianya usia produktif. Usia untuk menghasilkan uang gitu ya. Tetapi dia tidak mampu menghasilkan dengan baik. Nah, itu pengangguran. Nah, kita bandingkan misalkan Indonesia itu sekalian itu 5,1%. Ya. Aduh. Kemudian Brunei Darussalam itu 4,9%. Malaysia 3,5%. Vietnam 2,1%. Singapura 1,9%. 2%. Ya. Tapi meskipun tetap tertinggi di ASEAN, berdasarkan IMF nih ya, tingkat pengangguran Indonesia itu kembali turun pada 2025-2029. Ya. Yang berada pada angka 5,1%. Nah, jadi 1,82%. Ya. Nah, jadi terjadi penurunan tingkat pengangguran. Ya, sebenarnya. Ya. Lalu pertanyaannya berapa banyak sih orang yang menganggur? Gitu ya. Sebenarnya bisa dihitung tuh berdasarkan jumlah lulusan. Apakah dia lulusan SD, SMP, SMA, SMK, sampai perguruan tinggi. Ya. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri lah intinya ya. Supaya kita tetap produktif. Ya. Jangan sampai kita menganggur gitu ya. Baik, saya kembali ke laptop. Berkenaan dengan PDB. Nah, ada cara perhitungan terkait dengan GDP. Nah, ini penting nih. Misalkan produk domestik bruto Indonesia itu biasanya dalam satuan miliar rupiah. Ya. Nah, ini contoh ya. Produk nasional bruto atau gross national product. Itu dihitung rumusnya itu adalah GDP ditambah pendapatan neto dari luar negeri. Ya, itu rumusnya. Pendapatan neto dari luar negeri apa? Nah, adalah pendapatan penduduk negara dari luar negeri dikurangi pendapatan penduduk asing dari dalam negeri. Nah, termasuk Anda tuh berpotensi untuk menyumbang kepada negara dalam produk nasional bruto. Contoh misalkan, GDP dalam miliar rupiah. Negara dikali sebesar 5.400.250.000. Maka pendapatan penduduk negara X yang ada di luar negeri itu adalah 250.300.000.000. Dan pendapatan penduduk asing di negara kita nih sebesar 425.120.000.000 rupiah. Berapakah gross national product? Gross national product itu rumusnya adalah GDP. Gross domestic product. Yang kan tadi diketahui 5.400.000.000. Ya enggak? Ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Gimana caranya? Pendapatan masyarakat kita di luar negeri kan diketahui tadi 250.300.000.000 rupiah. Dikurangi dengan pendapatan penduduk asing di negara kita. Negara X tersebut gitu ya. Nah, itu 425.120.000. Nah, berarti 5.400.250.000 itu dikurangi 174.820.000. Nah, itulah yang disebut sebagai GNP-nya. Berapa kalau misalkan angkanya kita kurangi? Sekitar 5.225.430.000.000. Itu GNP-nya. Jadi, kamu bekerja di luar negeri itu berpengaruh terhadap GNP. Nah, pertanyaannya berapakah sih sumbangan dari para pekerja migran Indonesia kita? Nih, Bank Indonesia merilis pada tahun 2023 Sumbangan devisa yang masuk ke Indonesia Atau lewat kirim remiten ya Lewat candra Para pekerja Indonesia dari luar negeri Anda bayangkan itu mencapai 227 triliun Wah, luar biasa Naik 42,2% dari tahun 2019 ke tahun 2023 Nah, itu Jadi, luar biasa ya Sumbangan Anda untuk negara itu sampai mencapai 227 triliun Anda bayangkan Nah, ini berkenaan dengan lewat remitan ya Jadi, bukan uang yang sedikit Untuk membahas soal berikutnya Nah, baik Nah, ada juga yang disebut dengan produk nasional neto Atau net national product Nah, dihitung dengan cara rumusnya GNP dikurangi penyusutan Penyusutan itu apa sih, Pak? Kalau Anda beli handphone sekarang 10 juta Misalkan Apakah tahun depan harganya Kalau Anda jual lagi itu handphone Tetap 10 juta? Tidak Pasti berkurang Nah, handphone yang Anda beli sekarang 10 juta Tahun depan Anda jual ke orang Handphone kamu Bisa jadi 5 juta Menyusut berapa? Menyusutnya 5 juta Nah, itu yang disebut sebagai penyusutan Nah, misalkan penyusutan sebesar 12.030 miliar Maka jumlah produk nasional neto Itu adalah Yang tadi itu GNP Dikurangi dengan 12.030.000 Jadi, yang tadi kan nilainya dapat 5.225.000 Dikurangi 12.030 Sehingga dapat 5.213.400 miliar rupiah Ya Gitu Nah, ini untuk menghitung produk nasional neto Ya Dikurangi dengan